selamat siang semuanya dengan saya Faru Fahrul ingin saya perkenalkan dulu ini adalah anggrek doridis anggrek ini juga sering disebut dengan anggrek bulan mini teman-teman nah, buat yang masih pemula sebaiknya silahkan lihat video ini sampai dengan selesai ya agar ada manfaatnya buat teman-teman nah, untuk merawat ataupun untuk menanam anggrek doridis sebenarnya agak lebih mudah jika dibandingkan dengan anggrek yang lainnya teman-teman karena anggrek doridis ini bukanlah anggrek yang manja anggrek ini juga bisa kita tanam di berbagai macam media dan juga berbagai macam bentuk pot teman-teman nah, kali ini saya menanam di dalam pot keranjang ya ini pot yang terbuat dari kawat teman-teman buat anda yang suka dengan pot seperti ini bisa dilihat pada video saya yang sebelum ini nah, kalau tanam tempel boleh juga karena saya ada juga yang tanam tempel teman-teman dia tetap juga berbunga nah, tetapi kali ini saya ingin tunjukkan buat teman-teman semuanya media tanam yang kita gunakan untuk anggrek doridis ataupun untuk anggrek bulan mini teman-teman nah, di bagian paling atas saya meletakkan pecahan batu bata dan di bagian bawahnya saya menggunakan sabut kelapa yang bentuknya kasar-kasar seperti ini anggrek doridis ini juga sebenarnya lebih banyak memerlukan cahaya matahari jika dibandingkan dengan anggrek yang lainnya seperti anggrek bulan nah, untuk penyeraman kalau media tanam yang seperti ini ini teman-teman boleh melakukan penyeraman setiap hari karena media tanamnya ini kasar-kasar dan masih cukup banyak ruang ataupun rongga di antara media tanam ini ya jadi tidak membuat akar anggrek teman-teman mengalami busuk akar nah, anggrek ini juga sebenarnya sangat mudah berbunga dan cocok sekali untuk Anda yang masih pemula sedangkan untuk pemumpukan dan penyemprotan hama itu sama dengan yang kita lakukan pada anggrek yang lainnya teman-teman baik itu anggrek bulan ataupun anggrek dendrobium untuk penenaman anggrek doritis ini sebenarnya Anda bisa melakukan di dalam pot plastik ataupun pot yang terbuat dari tanah liat jadi tidak ada bedanya teman-teman cuma yang beda adalah ketika kita lakukan penyeraman untuk media tanam yang seperti ini dan pot yang seperti ini maka kita harus melakukan penyeraman itu hampir setiap harinya sedangkan buat teman-teman yang melakukan penenaman di dalam pot tanah liat terkadang itu penyeraman yang kita lakukan sampai dua ataupun tiga hari sekali itu tergantung pada cuaca setempat intinya adalah jika media tanam masih lembab maka kita tidak perlu melakukan penyeraman lagi tetapi jika media tanamnya sudah kering walaupun kemarin kita sudah melakukan penyeraman maka hari ini kita harus melakukan penyeraman lagi dan yang terakhir tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat sudah berkunjung semoga ada manfaatnya